Toba dengan manusia juga bukan eksternya. Kalau kita minta ampun kepada seseorang, minta maaf yang serius. Karena kita punya Allah, hati-hati. Ada Allah. Wainanda ulma wazinal qista. Ini loh seremnya. Kalau kita tidak serius hari ini loh, di akhirat ada timbangan. Tidak akan luput. Kedustaan kita itu akan tampak nanti. Kalau kita tidak serius dan mohon ampun, tampak nanti. Biarpun depan manusia kita dianggap orang tobat, tampak nanti. Kedustaan itu, alma wazin, timbangan. Al-Qistit yang sangat adil. Tidak ada yang tertulimi satupun saat itu. Tidak ada orang tidak dosa, lalu malaikat salah gebuk itu tidak ada. Makanya perlu ketulusan kita. Ketulusan. Fala tutulam nafsun syai'at, tidak satupun yang tertulimi. Di dunia ya mungkin, dalam pengadilan, kita salah dihukum. Kita salah dihukum. Tidak salah, kita lalu dihukum. Mungkin pengadilan dunia, manusia. Tapi di akhirat tidak ada. Kita tidak salah, tidak dihukum. Begitu sebaliknya. Kalau memang salah, kita sembunyikan biar menampak di dunia. Oh, sudah tobat. Sudah, Masya Allah. Tapi dia diam, dia ingin melakukan lagi. Tapi belum bisa, hanya belum nyampe. Sekarang ada CCTV rupanya. Tidak bisa nyolong lagi. Tapi ingin, kapan listrik mati? Loh, itu sudah biarpun liatai nangis-nangis, bohong itu. Kenapa kok hatinya masih nerowong ke sana? Nerobos ke sana kemaksiatan itu? Mungkin dia pernah mencuri tempat tersebut. Dia lewat melihat itu, ini sering. Saya dosa gara-gara ini. Bukan malah noleh lagi. Termasuk, mohon maaf, mungkin punya kenangan buruk dengan orang manusia. Ada kepelajaran dalam zina, mukotimah zina. Kalau belum merasa menjijik dengan sesuatu yang pernah dilakukan, atau maka ketahilah, khawatir kita masih menikmati. Halus di dalam hati. Ada kemunafikan tersembunyi. Ada halal, kenapa tidak menuju yang halal? Kalau masih mencoba-mencoba yang haram, sama sekali tidak ada tobat. Kenapa? Bukan tidak ada yang halal. Halal masih banyak. Apalagi mohon maaf ada orang yang punya halal misalnya. Hari ini, tol mohon, kami ingatkan kepada semuanya. Hari ini zaman rusak. Zaman rusak. Zaman media. Tontonan yang membahayakan. Menjadikan seorang mudah coba-coba yang hina, coba-coba yang haram. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Tidak ada yang terwalimi. Biarpun ibu kita tidak tahu. Ayah kita tidak tahu. Isteri kita tidak tahu. Allah tahu. Yuk serius, yuk jujur, yuk. Itu saja. Biarpun kecelekan sekecil apapun nanti. Atau kebaikan apa yang engkau lakukan sekecil apapun. Atai nabi Allah akan datang. Allah akan datang. Allah balas dengan kebaikan. Tidak ada yang luput. Makanya urusan kita dengan Allah bukan dengan manusia. Bukan dengan manusia. Urusan kita dengan Allah. Cukup kami adalah penghisap yang sesungguhnya. Allah. Hisap dari Allah tidak akan luput. Tidak akan salah. Tepat. Kita akan menyembuhkan kebohongan di hati kita. Kita akan menyembuhkan dusta tobat di hati kita. Nabi mengatakan tobat bukan macam-macam. Cukup an-nadamatu. Penyesalan. Yang punya kesalahan pada masa lalu. Dosa. Sampai. Seperti dia itu kalau ingin kembali. Seperti takut. Ingin dilempar ke api neraka. Keluar kepada kekafiran. Seperti itu. Setelah anda menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kewa. Terima kasih. Kewa. PS